Rasul Rapat Kerja Nasional atau Rekernas Partai Umat memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Yuro Partai Umat Amin Rais yang didampingi Ketua Umum Rido Rahmadi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Rabu 15 Februari. Amin Rais juga mengaku bahagia atas diselenggarakannya Rekernas Partai Umat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun News Versianus Waku yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Waku. Ya baik Tribun News kalian, hasil Rapat Kerja Nasional atau Rekernas Partai Umat memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Yuro Partai Umat Amin Rais yang didampingi Ketua Umum Rido Rahmadi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Amin Rais mengaku bahagia atas diselenggarakannya Rekernas Partai Umat. Saat konferensi pers, Amin menuturkan bahwa kader Partai Umat sangat antusias mendukung Anies termasuk mantan panglimat ini Gatot Nurmantio. Namun, mantan Ketua MPR ini menyebut bahwa Gatot tampaknya belum bersedia untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Karenanya Amin menampakkan bahwa baca pres yang didukung oleh Partai Umat hanya satu, yakni Anies Baswedan. Untuk diketahui Tribuner sekalian, semulanya disebutkan ada tiga baca pres yang didorong kader Partai Umat untuk ikut dalam Pilpres 2024 mendatang. Ketiganya adalah Anies, kemudian Gatot, dan yang terakhir adalah Ketua Umum Partai Gerindera Prabowo Subianto. Namun, Partai Umat belum mendapatkan konfirmasi dari Prabowo terkait kesedianya untuk menghadiri Rekernas Partai Umat. Rekernas Partai Umat hari ini juga dihadiri oleh Pengelat Politik Gerung dan Gatot Germantio yang mengisi materi. Dalam piratonya, Gatot menilai bahwa pemerintah telah gagal mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Awalnya, Gatot mengatakan seluruh rakyat menampakkan kekuasaan yang bermoral dan keadilan sosial. Dia pun berharap agar kader Partai Umat bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, kata Gatot, dirinya khawatir lantaran pemerintah gagal memberikan keadilan dan diskriminasi bagi masyarakat. Baik, tribunur sekalian, sekian informasi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio.